Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membuat bolen pisang Bandung tanpa coarse fat Kulit bolen pisang ini sangat lembut, lembab dan lentur Cara membuatnya berbeda dengan bolen pisang yang pernah saya buat di video sebelumnya Simak videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Pertama kita siapkan air, gula pasir, garam, kemudian margarin, saya memakai margarin yang mix butter Ini akan saya didihkan dulu, saya gunakan api kecil Didihkan sampai margarinnya larut Setelah mendidih, matikan apinya Kita masukkan terigu protein tinggi ke dalam wadah, ke dalam mangkuk Kemudian kuning telur Setelah itu, kita tuang larutan air dan margarin yang masih panas Aduk sampai rata Setelah agak dingin, bisa kita aduk menggunakan tangan Supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata Setelah semua bahan tercampur dengan rata Kita tutup rapat menggunakan plastik Dan kita sisihkan dulu sampai adonan ini dingin Sementara itu, bisa kita buat margarin pastri pengganti korsvetnya Terigu serbaguna dan margarin Kita aduk sampai tercampur rata Kemudian disisihkan dulu Untuk isiannya, saya menggunakan pisang raja Goreng pisang raja menggunakan margarin Goreng sampai warnanya kecoklatan Kemudian kita angkat Dan masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan susu kental manis Kemudian pisang ini saya haluskan Ambil pisang yang sudah halus Seberat 20 gram Atau 1 sendok makan Kita isi dengan keju Bisa juga teman-teman isi menggunakan coklat Jika pisangnya dihaluskan seperti ini Maka isian pisang dalam bolennya sama Dan besar bolennya akan seragam Ini adonan kulit bolen yang sudah dingin Kita ukur seberat 20 gram Atau 1 sendok makan Kita bulatkan Setelah semua dibulatkan Kita tutup dulu dengan plastik Supaya tidak kering Kemudian kita bisa mengukur Atau menakar Untuk margarin pastrinya Seberat 7 gram Atau 1 sendok teh Setelah semua selesai Bisa kita isikan margarin pastri Kedalam adonan kulit bolen Setelah semua adonan kulit bolen Terisi dengan margarin pastri Kita pipihkan Dan kita lipat seperti ini Kemudian dikulung Lakukan sampai semua adonan habis Dan jika teman-teman tidak ingin segera menggunakannya Teman-teman bisa menyimpannya di dalam kulkas Ataupun freezer Jika di dalam kulkas Tahan selama 2 hari Dan jika disimpan dalam freezer Bisa tahan sampai 2 minggu Ini langsung akan saya isi saja Adonan kulit bolen ini Kita pipihkan bagian pinggirnya Untuk bagian tengah Kita usahakan agak tebal Kemudian diisi dengan pisang Lipat seperti ini Nah ini bentuknya bisa kita rapikan Setelah semua selesai Bisa kita susun dalam loyang Dan untuk olesannya Saya menggunakan kuning telur Minyak sayur Dan susu kental manis Aduk sampai rata Kemudian bisa dioleskan Di atas permukaan bolen pisang Bisa kita hias sesuai selera Panasi oven dengan api besar Kita panggang bolen pisang Menggunakan api besar Atau suhu 180 derajat celcius Selama 35 menit Atau sampai kecoklatan Ini bolen yang sudah matang Kulitnya berlapis Dan ini lembab ya Tidak kering Ini yang isian coklat Kulit bolennya lentur Silahkan teman-teman Cobain resepnya ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya